Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, kembali lagi bertemu kita di tutorial online untuk Hubungan masyarakat ya, atau public relation Nah, pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang humas dalam Organisasi, hari ini kita akan membahas humas dalam pemerintahan Jadi lebih spesifik ya, memang di dalam pemerintahan juga berbicara tentang organisasi Kemarin juga kita, kemudian ada contohnya juga di dalam suatu perusahaan Tapi kalau yang ini lebih kepada pemerintahannya, kita fokus ya Oke, untuk slide yang pertama Di situ saya ada, apa namanya Kasih gambaran tentang peran dan fungsi strategis humas di dalam pemerintahan Jadi, yang pertama itu mensinergikan informasi publik Kemudian optimalisasi jaringan komunikasi dan informasi Kemudian juga membentuk opini publik melalui agenda setting Di pemerintahan daerah, ini contohnya pemerintahan daerah ya Jadi, kemudian ada juga ininya Penjelasannya ya, saya kasih warna itu ada warna hijau, biru sama merah itu Itu bisa dibaca sendiri nanti ya Jadi, media adalah ruang pabrik Siapa yang paling banyak mengisi ruang pabrik, ya memenangi opini publik dan menguasai agenda publik Jadi, ketika seorang praktisi PR Dia sudah punya hubungan dengan media relation Kemudian dia memberikan Apa namanya Pemberitahan-pemberitahan terus-menerus Akhirnya masyarakat akan Menerima tentang Informasi yang disampaikan Kemudian juga akan Apa namanya, terbiasa gitu kan Dan akhirnya Bisa memenangkan hati publik Kemudian Rumah pemerintahan daerah Jangan menari-nari di atas tabungan gendang orang lain Ini maksudnya Ketika Ada pemberitaan gitu kan Tentang sesuatu Jangan Apa namanya Jangan terlalu Bahasa ininya Jangan terlalu mengambil Apa namanya Jangan mengurusi Pekerjaan orang lain Jadi fokus untuk Ininya saja Bidang pekerjaannya saja Kemudian Semua jaringan komunikasi Diberdayakan untuk satu tujuan Government by publicity Jadi Semua kegiatan yang dilakukan di pemerintahan itu Kalau bisa harus ada publikasinya Semua kebijakan Kemudian kinerja pemerintahan daerah Itu Harus dibuat publikasinya Kemudian disiarkan Berbagai media Supaya orang lain atau masyarakat itu tahu Tentang kegiatan pemerintahan Nah itu kira-kira untuk peran dan fungsi Strategis humas di dalam pemerintahan Kemudian kita tes slide yang selanjutnya Disini masih dalam Untuk apa namanya Strategis humas di pemerintahan Yang pertama itu Credibility Menjadi sumber informasi yang dipercaya oleh Media atau publik Jadi Kalau yang disampaikan humas itu Harus credible Harus terpercaya Informasinya harus jelas Gak bisa informasinya itu habal-habal gitu ya Jadi Harus credible Apalagi berhubungan dengan Pemerintahan gitu ya Jangan main-main Karena Nanti masyarakat Apa namanya Akan Berpikir tentang itu Kemudian konteks Isi informasi Sesuai dengan karakteristik Halayak Sasaran dan media Jadi apa yang diinginkan media Seorang praktisi humas itu Sudah harus bisa menyesuaikan gitu ya Kontennya Isi dari Isi pesannya Makanya kalau kita ambil Di ilmu komunikasi Isi pesan itu penting ya Untuk Supaya pesannya bisa efektif Kemudian Clarity Itu informasi disampaikan Dengan menggunakan bahasa Yang mudah dimengerti Oleh publik dan media Nah ini Ini tadi saya bilang Karena Banyak orang Di publik itu Dan semuanya Berbeda Lapisan masyarakat yang berbeda Kemudian Bagaimana caranya Isi pesan itu Bisa dimengerti Jadi di bahasanya Lebih dipermudah Tidak terlalu Misalnya tidak terlalu formal Atau Ya bahasanya Bisa di Kalau Kalau emas pemerintahan daerah Mungkin Pakai bahasa daerah Seperti itu Jadi Tidak pakai bahasa Yang terlalu Rumit Karena Semua lapisan masyarakat Harus mengerti tentang itu Kalau kita pakai bahasa Yang akademik Misalnya Mungkin cuma Orang-orang akademik saja Yang bisa mengerti Nah Jadi Kita pakai bahasa Yang paling mudah dimengerti Misalnya tadi pakai bahasa daerah Gitu ya Atau Atau yang lainnya Oke Kemudian Untuk disilatnya selanjutnya Itu masih dengan Peran strategi Sumas pemerintahan Disini ada Continuity Jadi Layan informasi itu Harus diberikan secara terus-menerus Kepada publik Atau Melalui media Gitu ya Jadi jangan cuma sekali Kalau bisa itu rutin Misalnya sebulan sekali Atau kalau bisa Setiap hari Malah lebih bagus Gitu ya Sekarang kan Jamannya sudah canggih Jadi Ketika ingin memberikan sesuatu Misalnya Lewat sosial media Atau yang lain-lain Kegiatan Pemerintahan Bisa gitu ya Jadi akhirnya Publik bisa memantau Kinerja dari pimpinannya Atau Apa yang dilakukan Di pemerintahan tersebut Kemudian Channel Nah channel ini Kalau kita di Teori ilmu komunikasi Yang last well itu Termasuk Apa medianya Gitu kan Jadi Kalau kita masih Berfokus kepada Teorinya last well Siapa menyampaikan apa Kemudian Medianya apa Atau channelnya apa Dampaknya apa Kemudian Nah channel ini Disini adalah Pilihannya ya Jadi Entah itu menggunakan Sosial media Tadi saya sebutkan Kemudian bisa Pre-release Atau Surat kabar Lalu radio Itu terserah Lalu televisi Jadi dipilih lah Yang mana Yang kira-kira Informasi ini Bisa di Diperhatikan Kemudian Bisa disampaikan Dengan baik Dan disampaikan Rakat seperti itu Oke Saya rasa Kalau untuk yang Seperti ini Sudah Sudah banyak Mengerti ya Karena Di slide Apa namanya Di pertemuan sebelum-sebelumnya Saya sudah pernah Jelaskan beberapa kali Jadi Tinggal Tinggal diingat-ingatkan aja Kemudian ini Saya buatkan Apa namanya Pemahamannya ya Karena kalau dibuat Di dalam tulisan Agak lebih Agak terlalu banyak Tulisannya Jadi Saya Cuma kasih Poin-poinnya Jadi Public trust Dalam kehidupan demokrasi Nah Sekarang kan Kita lihat dulu Dasarnya Indonesia Memakai Asas Demokrasi Artinya Semua orang Bebas Bebas Apa namanya Bebas Bebas berpendapat Kebebasan Untuk Bertanya Bahkan Kebebasan Untuk memilih Nah Karena kita Memegang Atas demokrasi Tadi Jadi Kekuatan terpenuh Itu adalah Pada masyarakat Atau Public Gitu ya Nah Semuanya tadi Termasuk Kebebasan politik Apa segala macam Itu Ketika Seorang praktisi Kumas Pemerintahan Dia harus Mendapatkan Apa namanya Kepercayaan Public Public trust Itu Dengan apa Dengan kompetensi Yang dia miliki Misalnya kompetensi dia Sebagai protokoler Atau Apa namanya Juru bicara Pemerintahan Jadi menyampaikan Apa-apa Tentang program Pemerintahan Kemudian Isu-isu Terkait Pemerintahan Akhirnya Apa namanya Masyarakat itu Percaya Dengan apa Yang dia Sampaikan Kemudian Legitimasinya Juga jelas Gitu kan Nah Ketika Masyarakat Sudah bisa Menerima Dan percaya Itu akan Mudah Untuk Apa namanya Memberikan Arahan Masukan Segala macam Gitu kan Ketika Di era demokrasi Atau Karena Indonesia Memegang Asas demokrasi Ini Kemudian Masyarakat Tidak percaya Dengan pemerintahan Nah itu Bahaya sekali ya Bisa terjadi Krisis Kemudian Chaos Nah Akhirnya Bisa saja Pemerintahan itu Itu bisa Bisa turun Gitu ya Contohnya dulu Di Evolusi ya Kita lah Waktu itu Apa namanya Karena kita ingin Berpindah Ke demokrasi Kemudian Ya Akhirnya Pemerintahannya Chaos gitu ya Kemudian Masyarakat Juga banyak Tidak percaya Dengan pemerintahan Kemudian Minta presiden Untuk turun Nah Hal-hal seperti ini Berbahaya sekali Gitu ya Makanya diperlukan Juru bicara Atau humas Pemerintahan Untuk bisa Meyakinkan Dengan apa Dengan kompetensi Yang dia miliki Misalnya karena Dia ahli berbicara Ahli berretorika Bisa Apa namanya Menenangkan Menentramkan Membuat Pabrik itu Percaya kepada Pemerintahan Oke Lanjut lagi ya Nanti kita bisa Diskusi Karena ini Ini slide-nya Saya buat Lumayan banyak Sekitar 20 slide Jadi Nanti kita ada Diskusinya Kemudian Government Public Relations Nah disini Ini karena Saya campur-campur aja Bahasanya ya Kalau tadi itu Intinya Humas Pemerintahan Nah Government Public Relations ini Bahasa Inggrisnya ya Jadi Profesi humas Pemerintahan itu Mengalami Perkembangan yang Sangat pesat Dari dulu itu Sampai sekarang Sekarang Sudah lumayan Kalau dulu Saya kasih contoh Pemerintahan itu Kerjaannya cuma Untuk Mengkeliping Kemudian Mengumpulkan Isi-isi Pemberitahan Seperti itu Atau Jadi Fotograf Ya Fotografer Seperti itu Nah sekarang Karena Public Relations ini Ilmunya sudah Berkembang Akhirnya Ada Tuntutan Dari Public Atau Public itu Mempunyai Ekspektasi Gitu ya Akan Atas informasi Jadi People Right To know Nah karena Masyarakat ingin Tahu Segala hal Tentang Pemerintahan Akhirnya Public Relations ini Diminta Untuk Menyampaikan Gitu kan Karena memang Tugasnya Untuk Menjadi Apa namanya Jembatan penghubung Antara masyarakat Dengan pemerintah Nah Jadi Apa namanya Bisa dibilang Sebagai medianya Untuk Menyampaikan Kemudian Meningkatnya Kebutuhan Akan sumber daya Manusia yang Profesional Di bidang Kekumasan Pemerintahan Nah Jadi Kenapa Public Relations itu Sangat berkembang Karena Tidak mudah Untuk menjadi Seorang praktisi Public Relations ini Untuk Meyakinkan Public itu Tidak mudah Jadi perlu Tadi yang Dibilang Kredibilitas Apa segala macam Itu tadi Kemudian memiliki Beberapa skill Baik itu Berbicara Di depan umum Kemudian Menulis berita Atau yang lain-lain Perencanaan Nah Akhirnya Tidak hanya Di perusahaan Tidak hanya Di Institusi Tertentu Tapi di dalam Pemerintahan pun Akhirnya Umas ini diperlukan Makanya Kalau untuk kerja Kalau orang Lulusan Public relation Itu Kayaknya bisa kerja Dimana aja Di rumah sakit Bisa jadi Juru bicaranya Misalnya Jadi humasnya Kemudian Di perusahaan Juga bisa Di lembaga pemerintahan Juga bisa Jadi semuanya Sekarang sudah memakai Yang namanya humas Karena Untuk apa Untuk menunjukkan Kalau Perusahaan Atau institusi Itu bisa eksis Kemudian menyampaikan Semua informasi Terkait Organisasi Atau pemerintahan Untuk pemerintahan Jadi Diperlukan Seseorang Praktisi humas Tadi Untuk Apa namanya Mengkoordinir Atau Menjalankan tugas tersebut Oke kita lanjut lagi ya Ini masih berhubungan dengan profesi humas di pemerintahan tadi Nah Disini ada poin Pertama yang saya Tekankan Profesi adalah Pekerjaan Iya kan Jadi apa Profesinya Orang bertanya Berarti dia bertanya Tentang pekerjaan Namun Tidak semua Pekerjaan Adalah profesi Nah Ketika Kenapa dibilangnya Humas ini profesi Gitu ya Misalnya kita bisa gak Memakai Kata profesi ini Profesi bapak apa Gitu kan Misalnya Oh Saya Petani Masih bisa Seperti itu ya Atau apa Ada Ada pekerjaan yang tidak bisa Dibilang Profesi Jadi perlu Dikaji lagi Tentang Kata profesi ini Tapi biasanya Memang digunakan Untuk Sesuatu Maksudnya Di dalam Hubungan masyarakat ini Sering disebut Sebagai Suatu profesi Gitu ya Atau pekerjaan Tadi Profesi humas Pemerintahan Memiliki karakteristik Seperti berikut Memiliki standar kompetensi Jadi mereka kerja Gak asal-asalan Karena mereka memiliki Standar kompetensi Ada yang Maksudnya Standar kompetensi ini Misalnya contohnya Bisa komputer Bisa bahasa Inggris Kemudian Macam-macam Itu termasuk Kompetensi dasarnya Ya Ada lagi Yang lain-lain Nah Jadi mereka memiliki Standar tertentu Jadi tidak sembarangan Untuk bisa Jadi Praktisi public relation Atau humas ini Kemudian memiliki Jadwal dan kurikulum Pelatihan yang intensif Dan extensif Jadi di pemerintahan Mereka akan Ambil kelas Tentang Kepribadian PR Kemudian peran dan Kinerja PR Segala sesuatunya Mereka akan pelajari Jadi ada pelatihan-pelatihan Workshop Apa segala macam Tentang Peningkatan kinerja humas Di pemerintahan Atau Supaya bisa menjadi Apa namanya Praktisi PR Yang Yang mantap Jadi belajar tentang Penulisan Belajar tentang Peneditan Sesuatu Termasuk yang Apa namanya Baik yang dari basic Sampai ke Advanced Untuk pelatihannya Jadi Intensif Ada terus Biasanya Kemudian Memiliki instrumen Uji kompetensi Dan sertifikasi Nah Jadi jangan salah ya Sekarang di Indonesia Semua humas itu Harus memiliki Uji kompetensi Jadi gak cukup Kalau misalnya Kita lulus Ilmu komunikasi Dengan Apa namanya Penjulusan Misalnya Public relation Tapi kita belum punya Sertifikasi Tentang Humas ini Bisa Sama aja Boong gitu ya Karena kita belum Kalau Belum Belum Sah Istilahnya Seperti itu Jadi untuk Ngambil Sertifikasi ini sendiri Jadi nanti biasanya Ada lembaga tertentu ya Yang Mengadakan itu Jadi kita Di tes Ada soalnya Kemudian ada Tes macam-macam Baru nanti bisa dikatakan Oh Sudah memenuhi kompetensi Sebagai Public relation Nah jadi ketika kita Melamar pekerjaan Tidak cuma Ijazah saja Dilampirkan dengan Standar kompetensi tadi Yang orang lihat adalah Standar kompetensinya itu tadi Karena kalau cuma Misalnya Ijazah Semua orang punya Ijazah gitu kan Tapi nilai lebihnya Kamu apa Oh ternyata saya sudah Terakreditasi Misalnya Atau sudah Tersertifikasi Gitu kan Nah akhirnya Orang pun Percaya gitu kan Kemudian Memiliki kode etik Profesi dan organisasi Nah ini sudah jelas Jadi Pumas ada perkumpulannya Di Pumas itu Atau di Ada beberapa Di Indonesia ya Bahkan yang dunia Juga ada IPRA itu Nah Disitu ada kode etiknya Apa yang harus dilakukan Apa yang tidak boleh dilakukan Apa yang tidak boleh dilanggar Itu ada disana Kemudian Kita lanjutkan lagi Jadi sebenarnya ini Sudah pernah saya sampaikan Tapi Saya tambah-tambahkan sedikit Untuk mengulang juga Supaya Apa nantinya Teman-teman itu bisa Lebih Ingat lagi Nah Ini saya ambilkan Apa namanya Standar kompetensi Profesi Pumas pemerintahan ya Jadi Disini Standar yang pertama itu Tertuang pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Ini ya Nomornya ya Tahun 2008 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKNI Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang Keumatan Jadi Tidak main-main ini ya Memang Ada standar kompetensinya Jadi Kalau untuk menjadi Seorang Pumas ini Tidak cukup Hanya untuk Bisa berkomunikasi saja Jadi ada yang lain lagi Standarnya Menulis Yang lain-lain lagi Itu ada gitu ya Jadi Tidak mudah sebenarnya Kemudian Jabatan Fungsional Peranata Humas Juga dijelaskan Melalui Ini ya Permen Pendaya Gunaan Aparatur Negara Nah jadi Ada sesuatu yang Apa namanya Mengharuskan mereka Untuk bisa Menuduki jabatan Tertentu Gitu ya Jadi kalau di Pemerintahan Itu berbeda Dengan di Organisasi Kalau di Organisasi tergantung Dari pihak Manajemennya Nah kalau disini Kayak ada tingkatan Kreditnya Jadi sebelum Kamu naik ke Misalnya Pimpinan Hubungan Masyarakat Di suatu Organisasi Pemerintahan Kamu harus Dari bawah Dulu gitu kan Misalnya jadi Anggotanya dulu Kemudian jadi apa Baru nanti bisa sampai Jadi Kepala Humasnya Kayak gitu Jadi ada 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 langkah-langkahnya Dulu gitu kan Oke Lanjut lagi ya Tapi kalau untuk Yang ini Standar Kehumasan ini Saya rasa Di ujian Nggak akan Keluar gitu ya Tapi ini hanya untuk Pengetahuan Teman-teman Saja Kemudian ini ada Pelatihan Humas Pemerintahan Jadi kalau Pelatihan Humas Organisasi Atau Institusi Atau yang lain-lain Itu Sering juga Dilatih Oleh mereka ini Kayak baku humas Apa segala macam Tapi kalau untuk Pemerintahan Memang Dari baku humas Telah mengadakan Pelatihan yang Kurikulumnya Berbasis kompetensi Dan mengacu pada Standarisasi kompetensi Profesi Kekumasan pemerintahan Jadi Berbeda Sebenarnya Untuk Apa namanya Praktisi Kumas ini Di Pemerintahan Dengan di Organisasi Lain Atau Perusahaan Itu berbeda Karena memang Pekerjaan mereka pun Berbeda Tapi Secara garis besar Itu hampir Hampir sama Kemudian Di poin yang kedua Itu Sejak 2012 Sampai 2013 Sudah dilaksanakan Lima kali Kegiatan BIMTEK Yang kurikulumnya Mengacu pada SKKNI Regional Tengah Di Pontianak Dan Solo Regional Barat Di Medan Dan Bukit Tinggi Serta Regional Timur Di Yogyakarta Dan Sekarang Di Mataram Jadi Semua Humas Pemerintahan Itu Dikumpulkan Di suatu tempat Misalnya tadi Di Pontianak Untuk Regional Tengahnya Dikumpulkan Di sana Dilapih mereka Akhirnya Seluruh Indonesia Mereka punya Standar Kerja Yang sama Keahlian Yang sama Akhirnya Merata Mereka Kerjanya Kemudian Lanjut lagi Masih tentang Uji Kepuntensi Jadi Konsekuensi Dari penerapan SKKNI Itu apa Akhirnya Itu seperti Saya bilang Seluruh Humas Di Indonesia Akhirnya Tersertifikasi Ini yang Bahaya Ketika Apa namanya Sudah terbuka Ini ya Masyarakat Ekonomi ASEAN Ini Misalnya Humas Dari beberapa Negara ASEAN Yang mereka Sudah memiliki Akhiritasi Macam-macam Sudah memiliki Sertifikat Ahli ini Masuk ke Indonesia Atau Perusahaan tertentu Akhirnya Mereka bisa Menduduki Jabatan Tertinggi Sedangkan Orang Indonesia Nanti jadi Enak buahnya Aja Karena apa Karena Tidak memiliki Standar Kompetensi Tadi Tidak mempunyai Sertifikasinya Enggak ada Sertifikatnya Contohnya Kayak gini Ketika kita Ingin Ketika kita Punya Sertifikat Tentang Keahlian Komputer Bisa mengetik Apa segala macam Itu akan Berguna Ketika kita Melamar pekerjaan Nah Apalagi Untuk Humas ini Misalnya Keahlian Dalam bidang Menulis Berita Keahlian Dalam bidang Desain Website Keahlian Dalam bidang Apa Nah Itu Ada Pelatihannya Kemudian Itu juga Ada Sertifikasinya Jadi tidak mudah Dan kalau untuk Mengikuti itu saja Biasanya Harganya tidak murah Misalnya Pelatihan Dua hari Tentang itu Wah Wah itu sudah puluhan Juta Untuk mengikuti Kegiatan itu saja Makanya Biasanya Tidak jarang Perusahaan itu Mengirim Untuk Memang Supaya Bisa Membantu Organisasi Atau perusahaan itu Bisa lebih maju Kalau di pemerintahan Biasanya Biayanya Sudah ditanggung Dengan Biaya negara Gitu ya Ini tinggal Melakukan Pelatihan tersebut Kemudian Pemerintah Atau Kemimpo Di sini Kementerian Komunikasi Dan Informasi Bersama para Pemangku Kepentingan Masih dalam Proses menyelesaikan Administrasi Penyusunan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Jadi Tidak cuma Humas ya Wartawan juga Ada Sertifikasinya Mereka ya Jadi Di Indonesia Sekarang LSP Itu Udah Lembaga Sertifikasi Profesi Ini Sudah Sudah Banyak Apalagi Misalnya Mantri Yang Menyuntik Hewan Itu ada Lembaga Sertifikasi Profesinya Juga Kemudian Banyak ya Termasuk Humas tadi Humas itu Di dalam situ Ada Jadi Kalau kita Ingin Ambil Sertifikasinya Bisa Di sana Kemudian LSP Tadi Lembaga Sertifikasi Profesi Tadi Juga Menjadi Acuan Standarisasi Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Peranata Humas Jadi Penting Sekali Bukan Hanya Memiliki Skill Sebagai Public Relation Atau Hubungan Masyarakat Tapi Juga Secara Tertulis Ada Buktinya Tertidikat Kemudian Ini Kita Langsung Ke Kode Etik Pemerintahan Yang Pertama Standar Umum Yang Harus Dipatuhi Adalah Berupa Norma Kemudian Nilai Dan Aturan Tertulis Sebagai Pedungan Tentang Sikap Dan Tingkah Laku Dalam Menjalankan Profesi Makanya Saya Bila Ketika Sudah Menjadi Humas Pemerintahan Itu Sudah Semacam Kayak Kalau Apa Namanya Kalau Tubuh Manusia Humas Ini Wajahnya Jadi Orang Menilai Itu Biasanya Kebanyakan Dari Wajah Cantik Atau Seperti Apa Karena Mukanya Yang Dinilai Misalnya Pemerintahan Itu Dilihat Dari Mukanya Maka Disitulah Harus Dibuat Semacam Pencitraan Atau Apa Supaya Bisa Mendapatkan Public Press Tadi Nah Tingkah Lakunya Diatur Segala Macam Itu Sudah Diatur Makanya Saya Bilang Kalau Di Humas Ini Sendiri Nanti Ada Kelas Yang Namanya Kepribadian PR Dari Cara Berjalan Berpakaian Cara Duduk Cara Makan Table Manor Itu Diatur Jadi Ya itu Sudah termasuk Di dalam Suatu Keahliannya Tadi Yang perlu Distanaritasi Juga Kemudian Dalam Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 371 Garis Miring Keputusan Menteri Komunikasi Informasi Garis Miring 8 2007 Tentang Kode Epik Humas Pemerintahan Sudah Mencakup Aktivitas Yang Ditunjukkan Pada Hubungan Internal External Hubungan Antar Binas Instansi Lembaga Dan Badan Kehormatan Jadi Kalau Di Organisasi Itu Cuma Dua Internal Atau Yang External Nah Kalau Disini Ditambah Lagi Jadi Ada Hubungan Antar Kedinasan Instansi Lembaga Dan Badan Kehormatan Maksudnya Disini Seperti Apa Misalnya Humas Pemerintahan Memiliki Hubungan Juga Dengan Humas Kepolisian NI Jadi Mereka Saling Bertemu Untuk Misalnya Melakukan Suatu Kegiatan Kegiatan Apa Kegiatan Untuk Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba Kemudian Humas Pemerintahan Dengan Humas BKKBN Tentang Apa Namanya Program KB Nah Itu tuh Misalnya Ada kegiatan Kegiatan Seperti itu Itu tidak perlu Pimpinan Pemerintahan Yang Membicarakan Mungkin mereka Cuma perlu Saya ingin Melakukan Seperti ini Nah Humasnya lah Yang bergerak Untuk membuat Kegiatan Perencanaan Apa segala macam Kemudian Mbak Pohumas Disini Yang di poin Terakhir Melakukan Pemutahiran Untuk Revisi Kode HITIK Sudah dilakukan Uji Pertik Kepada Anggota Mbak Pohumas Regional Barat Mencakup 11 Provinsi Jadi Selalu Diperbaharui Jadi Apa-apa Yang Sesuai Dipertahankan Yang Tidak sesuai Dihilangkan Dihapus Seperti itu Jadi Sekarang Perkembangan Pohumas itu Di Indonesia Sudah mulai Agak Diperhitungkan Seperti itu Oke Lanjut lagi Nah Disini Saya ambilkan Darinya Frank Jameskin Persaratan Seorang PR Ini secara Umum Jadi Secara Umum Tapi Ini juga Mengacu Kepada Yang Ini Tadi Standarisasi Atau Apa namanya Sertifikasinya Tadi masuk Disini Ability To Communicate Maksudnya Mempunyai Keahlian Untuk Berkomunikasi Jelas Kemudian Ability To Organize Kemampuan Untuk Apa namanya Mengorganisasi Sesuatu Runtutan Runtutan Bisa Menjalankan Ininya Kemudian Ability To get On with People To get On with People Bisa Dekat Dengan Masyarakat Maksudnya Disini Atau Bisa Dekat Dengan Orang Nah Jadi Menjalin Hubungan Yang baik Relationship Bagus Kemudian Personal Integrity Nah Ini Kemampuan Meningkatkan Integritas Diri Tadi Jadi Supaya Dipercaya Tadi Jangan Sampah Sebagai PR Pemerintahan Melakukan Suatu Kesalahan Yang Akhirnya Yang Harusnya Yang Jelek Itu Cuma Nama Dia Akhirnya Nama Pemerintahan Juga Ikut Jelek Misalnya Apa Contoh Pumas Pemerintahan Terjadi Diketahui Oleh media Ada Skandal Dengan Artis Atau Apa Gitu Kan Perselingkuhan Atau Apa Ya Harusnya Yang Jelek Cuma Nama Dia Tapi Karena Dia PR-nya Disitu Mukanya Pemerintahan Disitu Gitu Kan Akhirnya Pemerintah Ikut Jelek Juga Akhirnya Orang Menilai Wah PR-nya Jaya Seperti Itu Biasanya Bagaimana Dengan Atasannya Atau Pejabat Yang Lainnya Seperti Itu Kan Bahaya Makanya Harus Menunjukkan Sesuatu Yang Bagus Terus Ke Kedepan Ke Hadapan Publik Kemudian Imagination Jadi Mempunyai Bayangan Bayangan Yang Kedepannya Seperti Apa Pisioner Seperti Lanjut Lagi Nah Kemudian Ada Tujuan Hubungan Media Dan Umat Jadi Ini Sudah Bisa Dipisahkan Lagi Karena Humas Ini Sudah Sangat Dekat Dengan Media Jadi Makanya Saya Bilang Media Relation Ini Atau Hubungan Kemedia Ini Harus Benar-benar Diperhatikan Oleh Praktis Humas Nah Yang Pertama Itu kan Poinnya Untuk Memperoleh Publisitas Seluas Mungkin Jadi Ketika Sudah Berteman Dengan Wartawan Mereka Menyampaikan Publik Akhirnya Tahu Disampaikan Di televisi Nasional Seluruh Indonesia Bakalan Tahu Disampaikan Di televisi Internasional Seluruh Dunia Bakalan Tahu Nah Itu yang Dimaksud Misalnya Humas Kepresidenan Indonesia Mempersiapkan Mempersiapkan Sesuatu Misalnya Karena Ada Akan Kedatangan Raja Salman Ke Indonesia Semua Pemberitahan Semua Wartawan Di dunia Itu Tahu Dan Akhirnya Nonton TV Misalnya Di Jerman Ada Pemberitahan Tentang Itu Nonton TV Di Perancis Ada Tentang Itu Pemberitahannya Jadi Semuanya Tahu Terfokus Oh Raja Salman Sedang Jalan-jalan Kemudian Untuk Memperoleh Tempat Dalam Pemberitahan Media Nah Ini Yang Saya Bilang Tadi Ketika Kita Tidak Memiliki Hubungan Yang Positif Dengan Media Akhirnya Susah Juga Untuk Apa Namanya Menyampaikan Sesuatu Makanya Harus Memiliki Hubungan Yang Baik Dengan Media Supaya Bisa Diliput Kemudian Ada Apa Namanya Semuanya Itu Bisa Dikontrol Seperti Itu Makanya Biasanya Kalau Seorang Praktisi Public Relation Yang Sudah Bagus Itu Dia Tulis Sendiri Kemudian Baru Apa Namanya Dikirim Ke Media Akhirnya Media Tinggal Mempublish Tinggal Mencetak Tidak Perlu Lagi Media Menulis Karena Kalau Dari Media Menulis Bisa Saja Agak Ada Ada Yang Kurang Atau Berlebih Jadi Lebih Baik Praktisi Public Relation Itu Sendiri Yang Menulis Kemudian Untuk Memperoleh Upan Balik Dari Masyarakat Mengenai Upaya Dan Kegiatan Lembaga Organisasi Jadi Misalnya Kalau Ada Suatu Kegiatan Tapi Tidak Dipublikasikan Pemerintah Tidak Mempublikasikan Itu Ke Masyarakat Akhirnya Tidak Ada Tanggapan Dari Masyarakat Karena Masyarakat Tidak Tahu Apa Kinerja Mereka Padahal Banyak Tapi Tidak Dipublikasikan Nah Itu Juga Bisa Menjadi Bumerang Akhirnya Masyarakat Bisa Tidak Percaya Selama Misalnya Lima Tahun Dia Menjabat Kok Tidak Ada Perubahannya Karena Memang Masyarakat Tidak Melihat Tapi Ketika Sudah Ada Publikasi Oh Mereka Melakukan Ini Melakukan Ini Apa Segala Macam Nah Itu Akan Membuka Pikiran Masyarakat Lagi Kemudian Untuk Melengkapi Data Atau Informasi Bagi Pimpinan Lembaga Atau Organisasi Bagi Keperluan Pembuatan Penilaian Secara Tepat Mengenai Situasi Atau Pemasalahan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Secara Kegiatan Lembaga Perusahaan Ini Maksudnya Nanti Biar Bisa Jadi Kontrol Atau Bahan Pertimbangan Jadi Jadi Kegiatannya Ada Dokumentasinya Tinggal Dilihat Oh Seperti Ini Seperti Ini Kemudian Yang Terakhir Mewujudkan Hubungan Yang Stabil Dan Berkelanjutan Yang Dilandasi Oleh Rasa Saling Percaya Dan Menghormati Nah Ini Tadi Kalau Kita Sudah Menjalin Hubungan Gak Usah Dengan Media Dengan Teman Saja Gitu Kan Kita Supaya Bisa Saling Percaya Bagaimana Dan Menghormati Jadi Pemberitaannya Bisa Berimbang Kemudian Bagus Kalau ada Kegiatan Wartawan Pun Perlu Pemberitaan Sedangkan Pemerintahan Juga Perlu Diberitakan Supaya Orang Tahu Jadi Akhirnya Sama-sama Memerlukan Seperti Itu Oke Ini Manfaatnya Kalau Sudah Bekerjasama Tadi Dengan Media Membangun Pemahaman Mengenai Tugas Dan Tanggung Jawab Organisasi Dan Media Masa Kemudian Membangun Kepercayaan Timbal Balik Dengan Prinsip Saling Menghormati Dan Menghargai Kejujuran Kepercayaan Ini Tadi Saya Bilang Kemudian Penyampaian Atau Perluan Informasi Yang Akurat Jujur Dan Mampu Memberikan Pencerahan Bagi Publik Nah Ini Yang Paling Penting Tadi Membuat Publik Bingung Membuat Masyarakat Bingung Jadi Memang Harus Berimbang Dan Itu Harus Terjalin Hubungan Yang Baik Juga Antara Humas Dengan Media Tadi Ya Ini Lanjut Lagi Kita Ke Aktifitas Hubungan Media Jadi Ini Saya Bilang Tadi Pengiriman Sejarahan Pers Atau Press Rilis Ini Yang Saya Bilang Tadi Jadi Hari Ini Ada Kegiatan Ini 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 Beritanya Dikirim Ke Wartawan Wartawan Langsung Mempublikasi Itu Namanya Press Release Tadi Yang Ditulis Sendiri Oleh Praktisi Public Relations Kemudian Menyelenggarakan Konferensi Pers Jadi Ada Satu Masalah Wartawan Dikumpulkan Dia Akan Bicara Biasanya Ini Kalau Kita Contoh Di Indonesia Kebanyakan KPK Nangkap Seseorang Koruptor Langsung Dikubungi Media Kami akan Memberikan Ini Penjelasan Kami menangkap Si A Di Sini Jam Segini Karena Tertangkap Tangan Swap Seperti Ini Dari Ini Dari Ini Dijelaskan Nah Itu kan Jelas Jadi Daripada Wartawan Membuat Berita Yang Tindak Haruan Diadakan Konferensi Press Akhirnya Mereka Dapat Berita Yang Yang Terpercaya Langsung Diberitakan Seluruh Indonesia Tahu Oh Ini Tertangkap Karena Tertangkap Tangan Melakukan Swap Kemudian Memformulasikan Isu penting Di Organisasi Yang Menarik Untuk Media Ini Tadi Yang Saya Bilang Jadi Ada Perencanaan Yang Menarik Disampaikan Ke Media Akhirnya Orang Tahu Dan Lebih mudah Untuk Membantu Pelaksanaannya Kemudian Menyelenggarakan Ramah-tamah Dengan Media Nah Ramah-tamah Disini Maksudnya Media Semuanya Diundang Getering Jadi Gimana Kalau Kita Punya Hubungan Baik Dengan Orang Kita Bisa Undang Dia Ke Rumah Makan Bersama Atau Jalan-jalan Itu Diperlukan Juga Antara Humas Dengan Media Tadi Jadi Antara Pemerintahan Akhirnya Bisa Terjalin Sesuatu Yang Baik Sambil Diomongkan Ini Bagaimana Kalau ada Pemberitaan Seperti Ini Ini Termasuk Nanti Dinegosiasi Kemudian Menyelenggarakan Kunjungan Lapangan Pers Jadi Bisa Saja Dari Humas Pemerintahan Itu Nanti Datang Ke Tempat Produksi Penyatakan Surat Kabar Ke Stasiun Radio Ke Stasiun Televisi Untuk Apa Untuk Mengetahui Bagaimana Mereka Membuat Berita Bagaimana Caranya Apa Namanya Pembuatan Surat Kabar Jadi Ada Tour Ada Jalan Jalan Kemudian Menyelenggarakan Acara-acara Khusus Wawancara Khusus Menyediakan Menjadi Narasumbur Media Jadi Semuanya Itu Bisa Ini Apa Namanya Bisa Membantu Mempererat Hubungan Antara Hubungan Masyarakat Tadi Dengan Media Yang Terakhir Itu Memonitoring Pemberitaan Media Jadi Lebih Gampang Bahkan Kalau Bisa Semua Wartawan Itu Tahu Kontaktnya Apa Segala Macam Email Lebih Mudah Dan Ketika Ada Sesuatu Yang Salah Tinggal Di Hubungi Itu Tolong Dibenarkan Karena Itu Salah Kemudian Public Relation Versus Customer Service Customer Service Kok Kayaknya Hampir Mirip Sinerjanya Dengan PR Padahal Beda Dan Sebenarnya Kesamaan Itu Tujuannya Adalah Di sini Memberikan Pengertian Kepada Masyarakat Customer Service Seperti Itu Supaya Orang Mengerti Supaya Orang Paham Kemudian Membangun Kepercayaan Itu Jelas Memberikan Bantuan Kepada Customer Sama Juga Public Relation Juga Seperti Itu Memberikan Bantuan Kepada Public Kalau Di Customer Service Itu Customer Atau Pembeli Kalau Di Public Relation Kepada Public Atau Masyarakat Tadi Melakukan Kerjasama Jadi Kalau Ada Kegiatan Kerjasama MOU Pasti Dilibatkan Public Relation Lanjut Peran Pumas Dalam Kampanye Disini Sebagai Penghubung Atau Lysen Jadi Ketika Menemukan Kata Lysen Berarti Artinya Sebagai Penghubung Jangan Bingung Lagi Nanti Ingat Ingat Membina Relationship Membina Hubungan Relationship Itu Kemudian Backup Management Ketika Terjadi Kekosongan Di Manajemen Misalnya Pergantian Ketua Organisasi Atau Memang Pimpinannya Tidak Ada Di Tempat Jadi Sementara Bisa Membackup Tidak Terjadi Kekosongan Kemudian Membentuk Corporate Image Ini Penting Membentuk Corporate Image Ini Maksudnya Pencitraan Pemerintahan Atau Pencitraan Organisasi Atau Pemerintahan Itu Kehadapan Public Jadi Penting Makanya Saya bilang Tadi Image Ini Gambaran Yang Bisa Dilihat Oleh Public Yang Bisa Dilihat Oleh Masyarakat Terhadap Pemerintahan Itu Sendiri Makanya Saya bilang Public Relation Ini Seperti Wajah Kalau Dibaratkan Seperti Manusia Kelihatan Orang Itu Cantik Segala Macam Karena Memang Harus Seperti Itu Gambarannya Image Jelas Pemerintahan Saat ini Seperti Apa Lanjut Lagi Komponen Utama Humas Dalam Kampanye Publikasi Kemudian Event Menyenggarakan Program Acara Atau Program Program Yang Lain News Menciptakan Berita Community Employment Kepedulian Kepedulian Kepada Komunitas Atau Kelompok Jadi Misalnya Ada Komunitas Petani Komunitas Nelayan Nah Itu Diberikan Pelatihan Atau Diberikan Bantuan Seperti Itu Kemudian Inform Or Image Memberikan Informasi Untuk Memperoleh Sitra Positif Nah Ini tadi Saya bilang Kemudian Lobbying And Negotiation Nah Ini tadi Tawaran Tawaran Supaya Ada kerjasama Negosiasi Juga Gitu Kan Kemudian Sosial Responsibility Tanggung jawab Sosial Ini tadi Boleh berupa Apa Kegiatan Yang membantu Masyarakat Seperti Petani Tadi Saya bilang Khusus Petani Sawit Atau Khusus Petani Padi Diberikan Semacam Kegiatan Untuk Peningkatan Produksi Mereka Oke Lanjut Lagi Di slide Yang terakhir Di slide 19 Ini Kualitas Praksisi Humas Mampu Menghadapi Semua orang Dalam Berbagai Karakter Dengan Baik Jadi kan Manusia Karakternya Macam Ada yang Sabar Ada yang Enggak Ada yang Pemarah Ada yang Malu-malu Nah itu Karena Kemampuan Dia Untuk Berkomunikasi Tadi Dia bisa Menghandle Semua itu Kemudian Mampu Berkomunikasi Dengan Lancaran Baik Itu Jelas Tidak Mungkin Seorang Public Relation Itu Tidak Mampu Berkomunikasi Nanti Tidak Memenuhi Standar Kompetensinya Berarti Kemudian Pandai Merorganisir Segala Sesuatu Kegiatan Jadi Dia sudah Bisa Mem Mem Membayangkan Kalau acara Ini Seperti Apa Kemudian Memiliki Integritas Personal Pribadi Atau Profesi Ini Tadi Kepercayaan Jadi Dia sudah Berintegritas Misalnya Orangnya Bisa Dipegang Ngomongannya Kemudian Memiliki Kemampuan Berimajinasi Ini tadi Saya bilang Kemudian Seperti Kamus Berjalan Seperti Kamus Berjalan Ini Maksudnya Ketika Orang Bertanya Tentang Pemerintahan Itu Dia Tidak Boleh Tidak Tahu Malah Dia harus Membuat Orang Itu Paham Jadi Misalnya Seorang Praktis Rumah Ditanya Itu Kerjaan Kerjaan Wakil Bupati Ngapain Katanya Saya tidak tahu Juga Tidak boleh Seperti itu Jadi harus Dijelaskan Kerjaan Wakil Bupati Seperti ini Karena Bupati Sekarang Lagi Ada tugas Lain Tugas Keluar Daerah Akhirnya Yang Bisa Berhadir Pak Wakil Kami Minta maaf Gitu Kan Apa Namanya Tidak Bisa Mendatangkan Pak Bupati Karena Ada Kegiatan Lain Yang Lebih Penting Dan Tidak Bisa Diwakilkan Tapi Untuk acara Ini Pak Wakil Yang Akan Berhadir Seperti itu Jadi Akhirnya Masyarakat Tidak Kecewa Padahal Mereka Menantikan Misalnya Bupatinya Yang Datang Tapi Ternyata Cuma Wakil Atau Bahkan Cuma Staf Ahli Atau Yang Itu Yang Datang Sebelum Mereka Itu Datang Humas Sudah Harus Menyampaikan Ke Masyarakat Supaya Masyarakat Tidak Kecewa Terlalu Berat Nah Saya Kira Untuk Gambaran Baik Itu Humas Untuk Pemerintahan Kemudian Humas Untuk Di Organisasi Sudah Banyak Kita Jelaskan Sudah Banyak Kita Bahas Nah Untuk Pertemuan Ketiga Ini Saya Rasa Semuanya Sudah Hampir Saya Jelaskan Semua Tinggal Nanti Bagaimana Teman Teman Apa Namanya Supaya Kita Lebih Fokus Untuk Menjawab Soal Untuk Membantu Teman Teman Ujian Nah Jadi Pertemuan Keempat Dan Yang Selanjutnya Kita Cuma Fokus Untuk Menjawab Soal Jadi Ada Banyak Soal Itu Di Modul Teman Teman Review Lagi Dari Modul Pertama Sampai Terakhir Dibaca Baca Ketika Ada Soal Yang Teman Teman Tidak Paham Kita Bisa Diskusikan Bersama Kita Cari Jawabannya Sama Sama Untuk Yang Malam Ini Ada Yang Ditanyakan Dulu Kalau Ada Yang Kita Bisa Diskusikan Dulu Apa Nah Humas Tadi Kan Profesi Ya Nah Dia Kerja Nah Kerja Itu Pendaya Gunaan Aparatur Itu Maksudnya Aparatur Itu Orang Yang Kerja Di Pemerintahan Aparat Aparat Jadi Kayak Polisi Itu Kan Disebut Aparat Gitu Ya Tentara Nah Yang Kerja Di Pemerintahan Juga Disebut Aparatur Pemerintahan Seperti Jadi Dia Masuk Di Aparatur Yang Sebagai Praktisi Humas Tadi Atau Profesinya Sebagai Hubungan Masyarakat Tadi Aparatur Negara Gitu Ya Karena Mereka Digaji Ya Kalau Profesi Itu Itu Tadi Tadi Saya Bila Ada Ada Pengembangannya Maksudnya Profesi Ini Akan Terus Berkembang Jadi Mereka Bisa Melakukan Sertifikasi Tadi Ya Dilatih Dan Berkembang Kemampuannya Tapi Kalau Pekerjaan Kita Memperlukan Sertifikasi Misalnya Pekerjaan Sebagai Seorang Pedagang Enggak Usah Sertifikasi Juga Orang Bisa Dagang Iya Kan Tidak Harus Orang Itu Misalnya Lulusannya MBA Gitu Terus Jago Untuk Jualan Enggak Orang Yang Lulusan SD Atau Tidak Sekolah Pun Bisa Berdagang Tapi Ketika Yang Disebut Profesi Itu Pekerjaan Yang Yang Akan Bisa Di Apa Namanya Dikembangkan Gitu Ya Dilatih Skillnya Seperti Itu Dan Ada Bukti Nyatanya Berupa Sertifikat Gitu Kan Atau Sertifikasi Tadi Itu Kan Bahasa Inggris Trust Itu Kan Percaya Jadi Public Trust Itu Kepercayaan Publik Masyarakat Percaya Gitu Apa Tadi Yang Hah Oke Saya Lihat Dulu Ya Halaman Berapa Tadi Oh Ya Itu kan Cuma Bahasa Inggris Ya Bisa Di Nanti Di Ability To Communicate Maksudnya Kemampuan Untuk Berkomunikasi Kemudian Ability To Organize Ability Itu Kemampuan Ya Organize Itu Organisasi Tadi Yang Terstruktur Kerjaannya Semuanya Bisa Dibikin Step Stepnya Kemudian Ability To Get On With People Nah Ini Kemampuan Untuk Bisa Dekat Dengan Masyarakat Kemampuan Bisa Dekat Dengan Orang Kemampuan Bisa Dekat Dengan Wartawan Dengan Media Seperti Itu Easy Going Jadi Orangnya Asik Asik Bisa Paham Dengan Kondisi Orang Lain Kemudian Personal Integrity Jadi Dia memiliki Integritas Yang Baik Terhadap Dirinya Jadi Bisa Mewakili Pemerintahan Tadi Kemudian Imagination Ini Tadi Yang Dia Mempunyai Apa Namanya Berimajinasi Punya Visi Kedepannya Kemudian Imajinasinya Ini selalu Untuk Mengembangkan Citra Positif Pemerintahan Seperti itu Kalau itu Persyaratan Seorang PR Tadi Yang Dari Peng Jep Jadi Banyak Sebenarnya Persyaratannya Tapi Ini Yang 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 Mudah Yang Mudah Dengar Ketika Mbahnya Jauh Cuma Misalnya Kemampuan Untuk Berkomunikasi Kemudian Kemampuan Untuk Membuat Sesuatu Terstruktur Atau Membuat Apa Namanya Kegiatan Kegiatan Juga Benar Jadi Kita bisa Membuat Definisi Itu Sendiri Atau Persyaratan Itu Sendiri Tapi Ya Akan Lebih Baik Ketika Kita Memiliki Acuan Kenapa Oh Nggak Nanti Kan Bisa Dilihat Di Youtube Abis Ini Kan Saya Upload Jadi Nggak Apa Nama Kecuali Dua-duanya Nggak Masuk Baru Nggak Bisa Saya Ini Ya Kalau Salah Satu Masuk Ya Sudah Kita Jelaskan Kemudian Kita Rekam Kita Upload Nanti Dan Ya Nanti Tolong Dikasih Tahu Ditonton Kemudian Supaya Bisa Mengikuti Yang Kegiatan Yang Tutorial Online Yang Selanjutnya Kita Akan Lebih Fokus Untuk Menjawab Soal Itu Sama Di semua Mata kuliah Yang Teman-teman Ambil Dengan Saya Itu Nanti Kita Di Pertemuan Keempat Fokus Menjawab Soal Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Nggak Bapa Kalau Pas Lagi Nanti Baca Baca Kemudian Nengat Gitu Yang Mau Ditanyakan Kat Aja Saya Gitu Jadi Saya Juga Apa Namanya Karena Saya Tuh Nggak Bisa Nyampaikan Apa Yang Ada Di Pikiran Saya Gitu Kecuali Ditanya Atau Saya Punya Poin Jadi Saya Bisa Kasih Contoh Tapi Kalau Nggak Ada Pertanyaan Nggak Poin Yang Bisa Disampaikan Nggak Bisa Ngomong Juga Bagaimana Bagaimana Bisa Sebenarnya Itu Harus Dimina Milisir Gitu Kalaupun Sudah Terjadi Salah Menyampaikan Harus Diklarifikasi Dengan Apa Tadi Karena Sudah Ada Hubungan Baik Dengan Media Akhirnya Bisa Diadakan Fresh Conference Gitu Ya Misalnya Kemarin Saya Salah Melakukan Argumen Saya Salah Seperti Ini Yang Sebenarnya Adalah Seperti Ini Jadi Kami Mohon Maaf Mewakili Misalnya Pemerintahan Atau Mewakili Organisasi Atau Perusahaan Sebenarnya Seperti ini Yang Benar Jadi Makanya Diadakan Fresh Conference Tadi Tapi Sangat Jarang Ketika Seorang Praktisi Rumah Itu Dia Akan Salah Kemungkinan Itu Sangat Kecil Karena Mereka Sudah Punya Bahan Apa Yang Disampaikan Mereka Sudah Punya Catatan Apa Yang Disampaikan Iya Dia Apa Ya Namanya Bisa Dibilang Rumit Bisa Dibilang Belibet Tapi Memang Seperti Itu Mereka Orang 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 Sudah Terbiasa Dengan Hal Seperti Itu Ya Semuanya Itu Kayaknya Harus Perfect Makanya Saya Bilang Sampai Kepribadian Mereka Harus Benar Gitu Ya Bahkan Kalau Di Perusahaan Itu Kalau Humasnya Cewek Sampai Bedak Bedak Makeup Ada Standarisasinya Harus Pakai Ini Kayak Gitu Bajunya Harus Seperti Ini Itu Ada Ada Aturan Mereka Kalau Di Ya Apa Namanya Yang Perusahaan Sudah Bonafit Gitu Ya Jadi Apa yang dilakukan Pemerintah Gitu Kan Humas Tadi Sebagai Penghubungnya Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Gitu Ya Jadi Bagaimana Supaya Masyarakat Itu Bisa Lebih Sensitif Dengan Segala Sesuatu Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Jadi Diadakan Pemerintahan Terus Menerus Tentang Itu Akhirnya Mereka Bisa Paham Apa yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Seperti Yang Text Amnesty Gitu Ya Kemarin Kan Ada Nah Itu Apa Namanya Tidak Bisa Dilepaskan Dari Kinerja Humas Pembuatan Iklan Pembuatan Tagline Pembuatan Macam-macam Itu Itu Humas Yang Ngerjain Jadi Pemberintahan Di Televisi Di Radio Di Surat Kabar Mereka Itu Mengontrol Itu Semua Supaya Masyarakat Paham Dengan Apa Si Text Amnesty Itu Walaupun Itu Dari Kementerian Ekonomi Tapi Semuanya Tadi Saya Bilang Mereka Semuanya Punya Humas Sebenarnya Tindak Mengharuskan Gitu Ya Tapi Kebanyakan Kalau Organisasi Atau Pemerintah Ingin Bagus Harus Ada Karena Kalau Tidak Ada Ya Siapa Yang Melakukan Itu Gitu Kan Mereka Sudah Punya Tu Foxy Masing-masing Kinerjanya Masing-masing Kan Ada Jadi Tidak Mungkin Misalnya Yang Lain Mengerjakan Itu Misalnya Sekretarisnya Tidak Mungkin Atau Karyawan Yang Lain Misalnya Karyawan Yang Tidak Mungkin Jadi Memang Spesialisasi Gitu Mobilisasi Itu Menggerakkan Mobilisasi Jadi Menggerakkan Dukungan Kepemerintah Seperti itu Selamat Sayang Kepemerintah Purchasing Very Sayang Terima kasih. Makanya ketika itu bisa bikin note, catatan apa saja. Jadi waktu diskusi lebih gampang. Nah ini nanti tugasnya, slide yang pertama sampai yang ketiga diulang lagi, nanti sendiri dipelajari lagi, dibaca-baca lagi. Karena nanti soal-soal itu tidak lepas dari situ nanti teman-teman untuk menjawabnya. Kemudian juga modulnya ya dibaca saja. Supaya nanti ujiannya insya Allah bisa menjawab gitu ya. Iya. Karena untuk yang lain-lainnya itu, modulnya. Untuk modul-modul yang kayak teori komunikasi, persuasi, dan pendapat publik gitu ya, yang modul tujuh. Kemudian teknik komunikasi dalam umat. Itu tuh, apa namanya, sudah saya sampaikan juga ya. Kayak modul sembilan, profesi dan etika umat kan sebagian sudah ada saya sampaikan gitu kan. Jadi, tapi yang fokusnya saya itu lebih ke yang penerapan umat di berbagai organisasi modul 5 itu. Tapi kan yang lain-lain itu sudah saya kasih tahu gitu. Jadi, anggapannya ya kayaknya sudah selesai untuk semua modul ini. Tapi, tidak seluruhnya masuk gitu loh. Saya pilihkan aja yang penting-pentingnya. Karena memang untuk yang slide, saya beri poin-poin yang penting-pentingnya aja. Nanti untuk selebihnya, kita lihat soalnya seperti apa, baru nanti kita coba untuk menjawab lagi. Karena kalau teman-teman pelajari semuanya gitu yang ada di modul, keblinger juga ya. Kenapa? Lobbying itu kayak tawar-menawar gitu sampai orangnya mau. Kalau bahasa ininya merayu. Jadi, dirayu gitu kan supaya mau gitu. Dilobby maksudnya gitu kan. Ditawar. Iya. Makanya ketika misalnya humasnya cantik gitu kan, disuruh misalnya untuk humas perusahaan. Disuruh melakukan lobbying ke humas ini kan, pemerintahan. Disuruh gitu kan, praktisinya humasnya cantik gitu. Disuruh disuruh melakukan lobbying gitu kan, penawaran misalnya mereka ingin meluaskan apa namanya perusahaan mereka. Karena cantik, pintar bicara, pintar ngomong, pintar menyampaikan, orang mudah mengerti gitu kan, mudah diterima. Akhirnya setuju gitu kan. Tapi kalau yang datang misalnya orangnya uga-ugalan gitu ya, tidak kelihatan seperti praktisi humas, rambutnya acak-acakan, bajunya tidak rapi. Mungkin ke orang percaya gitu kan, apa yang dia sampaikan. Jadi penampilannya juga humas ini sangat di ini. Karena mereka tadi tugasnya untuk tawar-menawar, untuk merayu, untuk apa ya istilahnya supaya bisa jadi gitu loh. Kemudian mereka juga mewakili citra perusahaan gitu kan. Makanya saya bilang tadi sampai make up-nya aja sudah ditentukan, parfumnya sudah ditentukan biasanya. Karena ada standarisasi memang. Jadi gak bisa sembarangan ya. Jadi memang menarik kalau saya, kenapa saya suka ilmu komunikasi itu karena memang dari dulu saya ingin mempelajari tentang PR itu ya. Tapi teman-teman nanti bisa milih, fokusnya ingin ke jurnalistik, ingin ke broadcasting atau yang lain-lain. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka ke public relation gitu ya, lebih luas lagi nanti. Dan kerjanya pun kita bisa kerja di mana aja akhirnya. Kalau jurnalistik, ya udah jelas nanti ujung-ujungnya bisa jadi wartawan gitu ya. Atau kerja di televisi, atau jadi penyiar, atau seperti itu. Jadi ya tergantung kita nanti interesnya di mana, maunya di mana, ya lanjutkan aja. Kemudian suka berpolitik, ya udah ambil komunikasi politik. Gimana kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. ya, jadi ketika ada kegiatan apa gitu kan, ada penangkapan ada apa, segala macam gitu kan humasnya itu yang disuruh menginformasikan kepada publik dengan apa, dengan ngomong ke media bahkan kalau polisi itu biasanya mereka humasnya itu sampai bikin duta lalu lintas gitu kan, supaya apa supaya bisa merangkul anak muda, jadi diambil anak muda yang misalnya peduli dengan keselamatan berlalu lintas, dibikin mereka jadi duta lalu lintas akhirnya dia bisa merangkul teman-temannya gitu kan terima kasih ya, karena kalau atasan yang ngomong atasan yang ini, kan terlalu banyak tugas atasan itu sebenarnya ya, makanya saya ini kan nanti bisa deh apa namanya, waktu yang departemen keempat itu kita cari contoh yang, apa namanya, kinerja humas gitu kan tapi saya ini saya mau dengar dari mbak-mbaknya supaya lebih menggali lagi tentang pemahamannya setahum mas oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita bisa akhiri di sini, maksudnya saya juga ada saya dikerjakan sebentar karena saya baru aja apa namanya, dapat undangan gitu ya saya harus ke China bulan depan nggak tetap ada tapi saya ada sesuatu yang mau dikerjain ada, iya ada saya sebentar aja saya sebentar aja, paling seminggu ke sana ya saya ada conference jadi kalau nanti ada pertanyaan bisa dikirim ke saya gitu ya biar nanti saya coba jawab ya nah, jadi kalau ini, apa namanya walaupun saya sudah akhiri kalau masih mau belajar ya belajar aja ya dicari apa yang yang bingung gitu saya akan upload ini saya akan kasihkan kembana jadi saya juga bisa belajar sama-sama nanti dilihat lagi di review lagi ya jadi apapun pembicaraan kita di sini dia juga bisa tahu oke saya rasa cukup sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati